Kita sudah kehadiran Bapak dosen dari Fakultas Hukum, Bapak Zainuddin. Selamat datang Bapak. Selamat datang. Bapak? Panggil abang aja. Abang ya? Bermuda. Gimana lagi coba dosen mau dipanggil abang? Di umsu. Di umsu. Pak Zainuddin ini merupakan wakil dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Bener ya Pak ya? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Jadi Bapak di sini tugasnya mengapain? Oh iya. Iya 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 iya. Ini sepertinya nanti akan berganti posisi kami. Agak beragi juga ya. Seolah Bapak dosen, Cik gantinya. Oke Pak, jadi tadi yang sudah saya sampaikan bahwasannya Pak Zainuddin ini adalah sosok seorang dosen yang sangat friendly sama mahasiswanya. Terus kayak gini aja yang selalu panggil abang. Bener-bener. Bang Zainuddin. Bang Zainuddin. Bang Zainuddin ini membawakan sebuah acara sebelum mulai kegiatan, itu kemarin kegiatan PKKMB. Dan semua seluruh mahasiswa itu lihat, ini siapa yang bawa kok lucu banget gitu. Ya bener. Jadi sebenarnya kan Bapak ini suhunya ya kan? Suhunya. 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 Jadi boleh dong Pak dikasih trik atau tips sama mahasiswa atau kawan-kawan cakep kita yang di rumah. Bagaimana menjadi seorang MC yang dapat menghipnotis audiens gitu. Dapat mencahetan suasana. Ya mencahetan suasana. Abis ini ngomong lagi, biar saya diem aja. Ya kan? Udah-udah Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kawan-kawan cakep yang ada di Universitas Sumatera Utara ya. Pertama perkenalkan dulu dong ya. Ya bener. Nama saya ya seperti bagaimana biasa Jainuddin. Itu yang dibuat oleh orang tua saya. Kemudian dilahirkan ke muka bumi tahun 79. Tahun 79 kalian di mana? Belum masih diangan-angan sih. Iya masih diangan-angan. Masih dalam tanda perencanaan saya pikir ya. Kalau Clara di tahun 79 di mana? Iya. Nah kemudian ya Alhamdulillah. Saya juga alumni dari fakultas hukum Universitas Sumatera Utara. Saya tamat SMA itu 97 ya. 97 lalu kemudian ada kuliah di kampus lain. Lalu kemudian tidak selesai saya pindah ke fakultas hukum UMSU tahun 98. Jadi tahun 2002 saya selesai. Ya jadi asisten dosen berada seterusnya. Alhamdulillah Pak Rektor yang sangat luar biasa. Bapak Doktor Agusani MAB mengamanahkan saya untuk menjadi wakil dekan tiga di fakultas hukum Universitas Sumatera Utara. Nah terkait dengan pertanyaan siapa? Siapa Dinda? Suci Ledin. Ya Suci Ledin ya ya tahapnya. Ledin Pak. Ledin Pak. Ledin ya. Saya biasa panggil ledi Pak. Ya karena kan panggilan akrabnya Uci ya? Iya Uci. Ini Cica ya. Ya jadi terkait dengan agak susah juga ini. Jadi mengalir aja Ci. Mengalir aja. Kalau kita bawa acara itu ya seperti apa yang disampaikan oleh teman-teman di awal tadi yang saya ikuti sebentar. Ya percaya diri aja. Kalau kita disuruh membuat apa namanya membawa acara lalu kita harus paham dulu momen acaranya apa. Serius formal non formal atau gimana. Jadi kalau yang hadir itu ternyata toko masyarakat yang disegani blablabla seterusnya berarti acara itu harus kita bawakan dengan suasana yang formal. Tapi tidak menutup kemungkinan juga jog-jognya harus main juga. Karena suasana. Karena kan setiap acara itu yang menentukan itu sebenarnya bukan pemateri tuh. Bukan narasumber sesungguhnya. Sesungguhnya ya? Iya. Yang menghidupkan suasana itu ya seperti kalian ini. Wow. Ya host-hostnya itu. Ya bayangkan saya jadi host TPRI. Iya kan? Pada saat bulan Ramadan. Itu kan acaranya agama itu. Iya bener. Tapi kadang-kadang usternya pun harus nambak gigi saya buat. Artinya kan lucu. Iya. Lawakan-lawakan itu harus dimunculkan. Jadi mengalir saja. Tidak ada tip khusus untuk kita harus ngambil uduk lalu kemudian cinta. Gitu kan. 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 Ya mengalir saja. Tapi konten acara harus kita ambil. Iya. Tetap kembali ke inti. Tapi bang. Boleh nanya kak bang. Ini pribadi sih pertanyaannya maksudnya. Gimana sih bisa menjadi apa. Bisa ngebawain suasana bisa sereceh bang Zen ini. Maksudnya bisa sikit-sikit. Bahkan acara seserius itu bisa ada sedikit jokes-jokesnya itu. Itu menimbulkannya dari mana itu biasanya. Ini aja deh ceh. Atau itu memang kembali ke pribadi kita memang harus lucu. Iya. Memang ya talenta lah ya. Kan itu kan karakter seseorang kan beda-beda. Ada orang memaksakan dirinya untuk melucu. Ternyata. Gak lucu. Setelah dia melucu. Cuma dia sendiri pun gak bisa mengetahui dirinya. Gitu kan. Jangan kudol orang lain. Gitu kan. Sedangkan dirinya kan gak ketawa terhadap dirinya. Gitu kan. Masalah juga itu. Jadi bapak nyinggung saya. Saya kan. Bukan. Kalau kalian ini sudah luar biasa. Sudah hidup suasana kalian. Alhamdulillah. Artinya kan kawan-kawan cakap itu kan sudah. Apa namanya. Sudah melihat acara kalian ini kan luar biasa udah. Kalau gak salah jutaan udah. Makasih ya bang. Makasih ya bang. Makasih ya bang. Semoga siap ini must to endorse. Boleh. Ini Instagram kita. Jadi gak ada tip khusus ya. Mengalir saja. Mengalir saja. Mengalir saja. Tapi. Kalau terlalu lebay juga gak boleh. Boleh. Tetap pada porsinya. Tetap pada porsinya. Makanya. Kalau kita membuat. Apa namanya. Katakanlah kita disuruh untuk memimpin sebuah acara. Itu diupayakan. Sebelum acara. Kita sudah dilokasi. Oh ya. Kita sudah dilokasi. Untuk memetakan. Posisi dan situasi apa. Siapa pengunjung. Siapa yang hadir. Blah-blah seterusnya. Lalu kemudian sembari itu. Kita berimprog di dalam pikiran. Oh ini. Apa namanya. Job yang boleh saya bawakan. Ini modelnya. Tidak boleh. Terlalu pulgar juga. Ya benar. Karena kan. Ya. Alhamdulillah. Sebelum apa. Di umsu. Saya juga kan. Sebagai pembawa acara. Kadang-kadang Pak Haidar Nasir. Ketua Pimpinan Pusat Pemuda Muhammadiyah. Pimpinan Pusat Muhammadiyah. Pak Din Samsudin dulu. Ya kan. Mendidikan gedung. Kampus. Nah sekarang. Regenerasinya sudah ada si Arif. Si Arif. Ya. Arif mengulang. Arif mengulang. Jadi. Ini ya bang. Maksudnya. Jam terbang juga. Ya. Jam terbang juga. Sangat berpengaruh. Jangan malu-malu. Kalau diajak kemana. 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 Silahkan. Dan yang paling penting. Poinnya adalah. Jangan pernah menghitung sesuatu. Pekerjaan. Maksudnya. 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 Kalau ada orang yang mengajak. Atau memberikan pekerjaan. Kepada kalian ini semua. Kepada anak-anakku. Kawan pancakan. Kepada adik-adik sekalian. Jangan pernah menghitung materi. Ya. Ya. Ketika ada pekerjaannya. Sudah. Ambil saja. Ya. Yakinlah. Faktor ilahiyah akan muncul. Amin. Si. Ya Allah. Amin. Agak harus dibawah ya bang. Ya. Oke. Kita bubarakan. Oke bang. Sesuai dengan permintaan ya. Sesuai dengan permintaan bang Jane. Ya kan. Abis ini. Kita masuk segmen terakhir. Kita akan senang-senang bareng. Dengan semua bintang tamu yang. Super rupawan. Super cantik jelita. Ya. Abis setelah satu ini. Kita masuk ke segmen empat. Yaitu. Games. Jangan kemana-mana. Tetap di Happy Talking. Cakap-cakap. Cakap-cakap. Ya. Jadi kita udah masuk ke segmen keempat. Yaitu. Games. Wuuu. Yang pasimnya. Kita ini seru-seruan ya cik ya. Ada game ga ya. Ada game ga ya. Ada. Ada games. Jadi kali ini gamesnya yaitu. Berfikir cepat. Wow. Oke. Aduh. Coba kita cantahin gimana bang permainannya. Jadi gini nanti. Roots-nya ya. Peraturannya. Ini kan ada empat orang. Nanti nih. Duel. Dua lawan dua. Tunggu-tunggu. Karena kami bertiga. Om Pian, yuk. Empat. Ya, ya, ya. Ya, ya. Ya, ya. Ya, ya. Karena ini kan masih lajang-lajang. Tos aja. Tos aja. Ayo, ayo. Ayo, ayo. Udah lah. Karena kita paling mudah kami ngalah sama yang ini. Ah, ya. Jadi semangat ya. Senior-senior. Ampun. Jangan, jangan. Ayo, ayo. Uang, uang, uang. 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 Sabar ya, Uang. Coba dilain kesempatan. Sabar banget. Nanti bisa dibalik layar ya. Nanti untuk takut saya nanti. Iya. Iya. Oke. Oke, kita contohin gimana? Ini berpikir cepat begini. Jadi rules-nya nanti berhadapan. Berhadapan. Iya. Misalnya nanti misal Prara sama Bang Jane. Naufry sama Pak Arief. Dalam waktu 60 detik misal kita suruh temanya buah. Jadi 60 detik selama 60 detik itu misalnya contoh. Apple. Anggur. Pir. Pisang. Nah yang kayak gitu salah. Kalah maksudnya. Eh 30 detik aja. Iya. 30 detik aja ya. 20 detik. Enggak usah 30 detik sih. Gak kompa nih, gak kompa. Ganti, 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 ganti. Ganti, 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 ganti. Iya. Tapi aku bersyukur sih Bang. Temen sama Abang di sini. Karena kan aduh cepat. Kalau saya tepen Ma'am Clara gak konsen. OOOOOOH. IYEEE. 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 Jadi dungas kita-dungas gitu. NEEE. Oke balon apa? Pokoknya yang menang gantikan tran MC ya. Oke lanjut... Ma'et game. Nangis juga. Oke boleh langsung, siapa yang mana duluan? Oh, kita dungas. Oke. Cik agak membersihkin Cik, tarikan air di depan Cik 10 detik Ini temanya adalah Nama kota di Sumatera Utara Kita transfer ilmu dulu Siap ya 10 detik 10 detik dimulai dari Sekarang Beras lagi Tanjung balai Asaan Kisaran Oke, jadi tau siapa yang kalah Ternyata seorang reporter kalah Oke, udah Jadi, panisnya nanti ya Panis menanti Demi Kelara, saya nilai kalah Nama-nama ke sini aja Nama-nama provinsi aja deh Provinsi aja Bisa ya Produsen Produsen Bang, gini bang Mau aku lawan orang tua Mau aku lawan orang tua Mau aku lawan orang tua Mau aku tekan 3 Fakultas hukum Apa gak dituntut? Nanti aku Itunya Sesuai permintaan aja provinsi Provinsi di seluruh Indonesia Oke, dalam waktu 10 detik Transfer ilmu dulu Diskan 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 Ikuti Andor Semenu Kodos Oke lanjut Oke, Cik siap ya Nama-nama provinsi di Indonesia 10 detik dimulai dari Sekarang Sumatera Utara Ternyata persona Pak Zenudin Membuyarkan Clara Seharusnya saya Hilang konsentrasi ya Kok si Clara yang Belum sampai 1 detik Lu sampai 1 detik Lu sampai 1 detik Eh, jangan senang dulu antara Allah Kita kasih hukuman yang agak dahsyat ini Boleh saya lihat sini aja Iya, boleh Gak enggak berus Kapan pasang abang Kelakatan bakal nyaman Yeayyyyyyyy Iya, iya, iya Hukumannya Ini siapa yang ngomong? Bang Novi Eh, lagis perus lah Lagis perus Lagis perus Berus 40 Eh, sudah Kalian pasti Dengan juga Aduh Tidak aku menang ya? Ya, yang menang duluan Enggak Enggak sukah sukah host Enggak sukah host Jangan diatur akur Tidak hotel Tidak mau appointment Ini quanti mulai gak? Mulai Oke, tantangannya Hukumannya Telefon mantan bilang Aku minta kau Kok kan yang bintang kontennya Tidak mudahan diaktif ya kalau gak aktif.. enak, nomor gue ada disitu kan? ada pas.. oh gak usah bilang apa kabar aja apa kabar aja? bisa matikan deh.. speaker ya bang? kok geteran ya nolpir ya? oh gak masuk gak aktif udah di-block sih sebenernya gebetan gak diangkat ganti ganti, ganti coba ke Clara dulu apa yang mau dibuat ke Clara endorse, endorse endorse yang tadi mana sih barangnya silahkan Clara itu gak barang satu, dua, tiga hai teman-teman, jadi hari ini aku dikirimin air mineral dan aku udah nyobain rasanya itu seger banget dan aku udah nyobain di botol sebelumnya udah kaya ini jangan lupa beli ya udah sobat buruk, sobat buruk semua nah biasa itu kayak gitu aja 10 juta Ci kita ngomong sampe 2 jam 10 juta eh gak, gak ngomong gitu canda-bcanda-bcanda karena itu gak keceposan kan ya bangkat ya bang penusuran malu Mbak Arif makasih sekarang Nofri lah jangan dianggurin aku suka kalo gak dihukum kayak gitu masih berlaku oke bang Nofri hukumannya ketika bang Nofri masih kuliah pas waktu kuliah 1 kemarin temen atau dosen mana yang abang kagumi dan abang senang gitu hmm gak apa-apa lompat ke pokoknya suku gak apa-apa bener-bener kalo saya telepon dia dia bilang halo ini siapa? saya bilang ini Nofri bu oh mahasiswa favorit saya nah jadi saya tenang sama nama dia tuh baik asma wita ya gua asma wita salam dari Nofri assalamualaikum waaykansalam oke kita sudah di penghujung acara konsentrawan ya bener sekali Mbak Arif boleh apanya ke belakang kami ke depan boleh ya suka ya minda-mindain nar sumber jangan gitu bang ini apa ya agak tergeser semoga abis ini jangan tergeser ya sih jangan ada yang lirik yang lain kami aja hostnya oke oke terima kasih buat seluruh bintang tamu Mbak Arif Nofri Clara Bang Zia luar biasa sekali untuk temen-temen cakap pak kawan-kawan cakap pada hari ini banyak inspirasi banyak motivasi yang semoga bisa diterapkan oleh seluruh kawan cakap bisa menjadi tambahan ilmu ya sih mungkin yang kayak belum tahu jadi tahu yang udah tahu makin tahu seperti itu ya sih mohon maaf juga kalau misalnya ada kata-kata yang kita yang salah jangan diandalkan hati yang buat kalian sakit hati yang merasa ini hostnya memang disertai lantam atau memang kelantaman gitu kan itu yang saya takutkan orang Medan memang kayak gini modelnya mungkin kata lagi ya kan karena kita cuma memang udah naruri ya kan karena kita cuma manusia yang penuh dengan dosya dosya oke jangan lupa untuk subscribe komen like dan share ke temen-temen seluruh jagat raya ini oke dan temen-temen cakap boleh di komen request siapa bintang tamu kita selanjutnya ya boleh kasih kritik juga apa yang kurang mungkin apa yang perlu diperbaiki dari acara kita sangat dipersilahkan oke untuk itu kami sudahi acara ini dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh happy talking cakap-cakap yuk hukum dan berjaya dan berjaya terima kasih i na pro dergaya Terima kasih telah menonton!